Ya, terima kasih pendicara atau MC ya saya diberi kehormatan untuk memberikan sharing kepada teman-teman semua yang hadir disini bagaimana saya begitu interest, entusiastik sangat masif melaksanakan tugas atau melaksanakan, menjalankan bisnis time ini jadi intinya saya ini bukan melihat bisnis ini kaleng-kaleng ya kalau ada kaleng-kaleng tak tinggal aja di bawah tempat tidur ya nah, jadi ini bisnis yang pantas saya perjuangkan jadi intinya begini tuan-teman saya itu saya itu saya itu saya saya nama saya mas nih mungkin saya bekerja memang dulu di bekerja aktif, masih di Pertamina tapi mungkin saya adalah leader salah satu fungsi di Pertamina kalau leader Pertamina itu tertinggi di bawah direktur ya di bawah direktur, di salah satu perusahaan ya boleh dikatakan anak perusahaan di Pertamina nah, lumayan cukup bergensi saya kalau, ibaratnya kalau saya masuk ke dalam fungsi lumayan segenal saya itu untuk Vice President di internal audit pemeriksa kalau di luar itu katanya APK saya di internal audit, kita menjadi teman berminta dengan manajemen untuk mencegah, harus merugi mencegah terjadinya kecurangan dan lain-lain nah, itu tugas saya di Pertamina nah, saya sudah di Pertamina 28 tahun lebih wah dan income saya yang katanya tadi berapa tadi dijelaskan Pak Freddy 100 juta begitu lagi itu kita dapatkan di atas 20 tahun loh untuk income segitu sebulan ya 20 tahun 20 tahun nah, di trend baru 2 bulan ya baru 2 bulan ini aktif sudah bisa saya lihat screenshot itu seperti itu ini luar biasa saya share ke seluruh teman-teman saya nah, apakah saya ingin membuka mindset mereka semua paling tidak saya kasih panas-panas gitu ya bahwa bahwa sekarang itu sudah eranya cari uang tidak hanya jadi pegawai itu intinya baik, Bapak-Ibu semua saya ingin memberikan sharing kenapa saya mengenal trend ini ya bagaimana saya bisa kenal dengan business trend yang pertama saya ucapkan terima kasih saya punya sahabat pernah sahabat di Facebook ya dengan teman saya itu Freddy Pak Freddy kemudian Pak Pak Tetut ya gara-gara saya berteman di Facebook dengan mereka itu maka saya mengetahui ada trend gara-gara juga saya orangnya gatel juga suka lihat-lihat Facebook gitu ya kalau saya lihat saya nggak suka lihat Facebook mungkin lolos juga itu ya nggak kenal saya trend itu jadi di Facebook saya melihat para sahabat resmian resmian itu Martin Carter meresmikan suatu bisnis saya kaget wah bisnis apa ya kok Pak Martin punya bisnis baru gitu ya karena saya lihat disitu yang meng-endorse adalah Pak Freddy ya Pak Freddy yang awalnya meng-endorse itu di Facebook saya mencoba melihat di HP saya nomor Pak Freddy mana ya gitu ya saya cari-cari saya ada nomornya tapi conteng satu mungkin udah ganti nomornya karena udah lama ya Pak Freddy ya mungkin tidak udah tuker nomor kali ya lalu saya coba japri ke messenger saya coba japri ke messenger saya belum ada respon saya penasaran saya nggak nunggu lama-lama saya cari nomor Pak Ketut nggak ada di WA saya lalu saya masuk ke messenger Pak Ketut saya tanya itu ngapain sih ada perusahaan apa perusahaan apa Pak Ketut kemudian mungkin rajin juga lihat Facebook ya lihat messenger dia langsung japri saya Bumasni boleh saya minta nomor whatsappnya saya akan japri Bumasni itu awalnya saya mengenalin trend lalu saya kasih nomor AP saya dengan Pak Ketut Pak Ketut langsung japri ya ada apa bisa apa sih Pak terus Pak Ketut hanya bercerita singkat saja nah itu yang membuat saya tertarik ada wah bisnis apa namanya tuh internet tapi saya nggak mau tanya nah gini aja Bumasni kapan ibu ada waktu kita kirimkan zoom meeting kan begitu ya ceritanya saya ikutin zoom meeting langsung malam itu juga saya ikutin zoom meeting malam itu juga lalu besoknya saya bilang Pak Ketut saya ingin ketemu saya mau lihat kantor dimana sih saya kutang mau ke Jakarta besoknya loh saya nggak tunda-tunda nggak pikir-pikir nah ini bisnis sejati harusnya gitu ya seorang bisa melihat peluang bisnis sebenarnya seperti itu begitu lihat peluang dia nggak pakai pikir-pikir dia jeput itu peluang ya ini yang harus ada di era sekarang era digital begitu cepat informasi begitu cepat ya sudah saya matikan aja ini ntar lupa jadi sekarang era digital era serba cepat jadi kalau kita banyak pikir kita tertinggal itu kamusnya sebenarnya saya tangi kantor tren besoknya saya tangi langsung saya mau lihat mana sih barangnya kebetulan di sana ada 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 contohnya saya nggak pikir panjang begitu saya lihat apa yang saya pikirkan bahasa itu kenapa langsung memutuskan itu yang paling penting ya begitu dapat penjelasan secara detail dan melihat barangnya ya kan jadi tidak pakai mimpi-mimpi tidak pakai menghayal-hayal barang seperti apa satu yang saya tangkap di situ adalah pertama wow ini modem menurut saya pikir ini modem internet ya wifi ya wifi yang tempel di badan saya ada bawa kemana-mana kemana-mana terus kapan saja dimana saja yang kepikiran di kepala saya ya selama ini tembak di kebalan kita apa handphone ya dengan satu nomor begitu dipang itu ada bisa terlibat dengan apa mendigunakan untuk 10 device dan multi operator apa maksudnya Pak Ketut 10 operator eh Pak multi operator jadi Bu begini begini dijelaskan oleh Pak Ketut bahwa multi operator itu apa jadi saya berpikir ya ih benar juga ya kenapa karena kalau saya punya telkomsel pada saat kayak link apa blank spot dimana telkomsel tidak ada mati ya mati ini katanya langsung nangkap kepada yang paling cepat dijelaskan lah bagaimana itu oleh Pak Ketut lalu saya lihat lagi ya oh ini bisnis ini belum saya belum lihat bisnis ya saya masih lihat itu produk canggih banget nih produk trend dengan multi operator lalu bisa member kemana-mana dan yang paling penting adalah bisa digunakan untuk 10 device nah saya dalam pekerjaan saya saya banyak device yang saya pakai sekaligus laptop ipad handphone 2 minimum itu yang saya pakai nah ketika selama ini kalau kita di luar-luar ya saya pakai tethering ya ah tethering kan bisa juga tetapi beda tethering itu ketika kita lagi pakai ya terus tiba-tiba masuk calling ya telpon itu langsung mati itu internet itu beda sedangkan ini tidak jadi pikir saya ini produk luar biasa apa internet yang multi purpose ya multifungsi ketika Pak juga menjelaskan tentang apa namanya translator nah apalagi google map gitu saya pernah punya kejadian pernah mengalami waktu saya nyasar di Thailand ya di Thailand saya nyasar bingung baca itu alamat hurufnya sangker-sang sekerta kalau bahasa inggris masih penting ya ini alamat apa ya itu kejadian itu benar jadi wah dengan ada google map ini artinya dia bisa nonton saya kemana hotel mana hotel saya dimana kan gitu ya itu itu oh itu begitu ya iya bu begitu terus translator rumit sekali saya waktu berbicara dengan orang Thailand berbicara waktu di Arab ya di di mana di Egypt gitu misalkan saya gak ngerti tapi susah mau ngomong bahasa inggris mereka juga susah gitu ya nah disini katanya bisa seperti itu jadi saya bilang ini benar-benar solusi produk untuk saya baru produk ya cerita produk lalu begitu dijelaskan bu ini ada manfaat lainnya dijelaskan lah bisnisnya ketika bisnis dijelaskan apa yang saya tangkap bah ini benar-benar solusi masa depan pikir saya kenapa ketika saya lihat bahwa ini akan menjadi aktif income dan pasif income kalau aktif gampang deh bisa apa gampang aja jadi aktif ya aktif aja kamu cari duit bah aktif dah tapi kapan itu menjadi pasif kamu diam aja dapat duit itu yang perlu dicari ya ketika dijelaskan bisnis internet kemudian ada pasif income-nya saya berpikir inilah solusi kenapa saya bilang solusi saya pekerja sudah pensiun kalau masih kerja itu itu gila ya banyak pekerja sudah pensiun dikat toko ya buka indomaret itu masih kerja loh namanya masih mikir bagaimana gaji orang kan gitu ya itu masih kerja dan saya pikir kalau itu kerja seperti itu enggak tertarik saya enggak tertarik saya sudah mikir apa sih ya pasif income pasif saya kerja nah ketika saya lihat ada internet ada bisa saya gunakan sebagai peluang bisnis disitu ya bahwa ini kebutuhan kebutuhan kebutuhannya kita pandemik anak-anak semua di rumah waduh internet begitu crowded dia di rumah lemot semua pakai ya tarik-tarian dari lantai bawah ke lantai atas tarik-tarian ya semua pakai ini menjadi beban ya beban yang internet di rumah nah ketika saya lihat ini internet di trend ini ada solusi untuk masa depan saya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan pensiun inilah solusi ya kalau saya pensiun income saya tetap dapat ya kalau income dari perusahaan ada sih ya ada sih kami dikasih pesan-pesan besar tapi yang saya pikirkan adalah saya memikirkan anak-anak saya ke depan kenapa ketika saya punya anak anak-anak saya haruk begitu saya pensiun dia tidak punya apa dia mereka masih sekolah banyak kan karyawan yang masih sekolah anaknya sudah pensiun banyak sekali itu makanya mereka sibuk bekerja kembali nah saya melihat bahwa ini bisnis yang saya bangun saya sudah hitung-hitung ketika 5 tahun ke depan ya alhamdulillah saya lihat ini potensi punya income justru jauh lebih besar daripada gaji saya sekarang itu yang paling penting sudah hitung-hitung kerja lambat aja apalagi kerja cepat ya sekarang saya masih kerja aktif memang tersan saya agak agak lambat tetapi setiap hari saya kerjakan setiap hari saya berbicara dimana ada momen dimana ada kesempatan saya kenalkan seperti yang dibilang oleh Pak Freddy tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketut tadi betul bahwa kita jangan bosan-bosan kenalkanlah tren ini karena ketika perkenalkannya Anda dapat hadiah dari CEO-nya hadiahnya apa Anda diberikan komisi ya itu sebenarnya yang menjadi hebatnya bisnis strategy terus yang kemudian apa lagi ya saya melihat bahwa ini adalah solusi impian impian hidup saya teman-teman semua apabila suatu bisnis sudah menjawab solusi hidup atau solusi impian hidup Anda kira-kira apakah Anda tidak mau menjalankannya sudah pasti kita ingin menjalankannya kenapa karena ada solusi ngapain lagi cari yang lain ya jadi saya pikir ini yang membuat saya tertarik menjalankan tren ini kenapa jalannya gampang sambil saya pakai-pakai saya santai-santai saya pamer-pamer orang bertanya nah di saat orang bertanya saya menjawab itu gunanya kita wajib hadir setiap ya sempatan gak usah bilang wajib sempatkanlah hadir dalam zoom meeting hadir dalam zoom meeting yang selalu ditampilkan oleh perusahaan kenapa itu adalah media belajar untuk mengasah pengetahuan untuk mengasah pengetahuan kita tentang bisnisnya ya saya lakukan itu setiap hari saya nambah terus wawasan saya mudah menjelaskan kepada orang dan membuat orang mudah tertarik itu ya baik luar biasa semua tidak perlu malu kalau katanya wah mas nih kok sudah zaman begini sudah penghasilan begini kok masih recere cari itu loh saya diajain saya diajain cari 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 kenapa karena begitu saya sebut ada 5 ribu per bulan wah kalau 5 ribu per bulan dicari cari saya bilang 5 ribu per bulan dikali berapa kalau kalau cuma 1 ribu gak perlu menarik tapi kalau dikali 100 ribu berapa 500 juta mungkin gak kamu dapatkan pasti mungkin gitu ya bapak ibu mungkin saya hari ini semoga berdapat membantu menginspirasi anda semua bahwa saya saja tidak lelah tidak lelah walaupun saya tersebut menjalankan ini apalagi anda semua yang mudah monggo silahkan terima kasih